Barang siapa yang mau menolong saya Kalau cewek atau perempuan Akan saya anggap sedulur Dan saya aturkan Ayah anda di kayangan Kalau pun laki-laki Saya akan terima menjadi Pendamping saya Joko Taruk menemuinya Dan mengakui Kalau saat kamu mandi Memang saya yang ambil Karena saya saking cinta sama Nawangulan Dan Nawangulan berniat Pamit kekayangan Oleh Joko Taruk Melarang Janganlah kamu pulang Kasihanilah anakmu Nawangseh yang masih kecil Janganlah kamu pulang Terima kasih telah menonton 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 Jokotaro Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu seorang Jokotaro Tentu seorang Jokotaro mengetahui Bidadari yang mandi timbul Keinginan Bagaimana Jikalau salah satu diantara mereka Jadi Atau Dekat dengan Bagaimana Dari melihat Bidadari yang mandi itu Di situ ada Seledang Ya Ada yang menceritakan Sedetail warnanya Ada yang menceritakan sedetail Lain-lainnya Namun Buat saya itu kurang perlu Kenapa itu terlalu terlalu tahu Sedangkan itu sudah terjadi bahkan ribuan tahun yang lalu Kan tidak masuk akal Yang terpenting itu berupa seledang Seledang itu diambil oleh Joko Tarop Satu mas diambil satu Ditunggu sampai selesai Bidadari itu mandi dan meninggalkan lokasi Di saat bidadari itu kembali setelah mandi Dalam arti kembali ke tempat pakaian Yang disandarkan tadi Di antara bidadari yang mandi itu Ternyata yang kehilangan tidak bisa kembali ke kayangan Jadi karena sebagian dari perlengkapan bajunya tidak ada Seledang yang diambil oleh Joko Tarop Tadi ternyata bidadari dari sekian yang mandi di sedang Satu yang tidak bisa pulang ke tempatnya Menangis mas Gimana nanti kalau sang yang dikulut Katakanlah orang tua bidadari itu Tanya bagaimana kalau tidak bisa pulang tanpa seledang itu Akhirnya dibantu mencari Tidak ketemu Ditinggalkan Bidadari itu Yang tinggal itu Yang eri jarum bahasa Jawa Bidadari yang tertinggal di sedang Yang sedang mandi itu Diketahui namanya Nawangulan Nawangulan Nah Sebelum Joko Tarop mendekat Namanya perempuan Mandi itu kan bingung toh Bahkan dia sempat bernadar dalam hati Suket godong atau daun sekalipun yang mendengar kata saya Barang siapa yang mau menolong saya kalau cewek atau perempuan akan saya anggap sedulur Dan saya aturkan ayah anda di kayangan Kalaupun laki-laki saya akan terima menjadi pendamping saya Akhirnya setelah sekian waktu menanti-menanti siapa yang mampu Akhirnya Joko Tarop mendekat dengan membawa pakaian Pakaiannya Dikasihkan ke Bidadari dan diajaklah pulang Dikenalkan ke orang-orangnya yaitu Mbok Rondo Tarop Nah Sambil pulang itulah mungkin antara Bidadari Tidak mau dipanggil Bidadari lah ya Langsung dipanggil Nawangulan Nawangulan dan Joko Tarop udah sepakat Kalau Nakyat itu bersama Menjadi suami istri Dengan syarat Apa itu Joko Tarop tidak boleh tanya Jika lo ada kejanggalan Dalam berbuat apapun Sebagaimana layang hidup orang di Bisa Karena itu ada kemampuan-kemampuan Nah tujuannya Nawangulan apa? Agar tidak diketahui Kalau dia itu sebetulnya bukan manusia biasa Oh iya Tapi seorang Bidadari Nah Setelah mereka Menjadi suami istri Tinggal di Tarop Nah itu Nawangulan itu Setiap Masa Buat memberi Sajian atau Sajian Atau memberi makan Suaminya Iya Itu Tanpa sepengatuan Soko Tarop Sudah Masih jadi Dan akhirnya setelah Dia hidup Berkeluarga Mempunyai anak Tapi Sebelum membahas tentang Anaknya Lebih lanjut Alangkah baiknya Masuk Mas Kodrom Kopinya Oke Iya 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 Buat menambah suasana Tidak sampai Hencer Setelah Joko Tarop Dan Nawangulan Mempunyai Anak Iya Berarti Anak itu kan Anak Blasteran Antara Oh iya Karena beda Anak itu Diberi nama Nawangseh 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 Itu anak dari Joko Tarop Yang didapat Atas perkawinnya Dengan Nawangulan Yang aslinya Seorang Dadari Dadari Nah Kemahiran Atau kehebatan Seorang Joko Tarop Itu Sampai Suka Kemudjopait Singkat kata Menjadi Sesepuh Desa Tarop Dan ada Salah satu Mungkin Punggowo Mojopait Yang ikut Ngangsu Kameru Atau Nyimbo Ilmu Nyimbo Ilmu Di Arup Dan bahkan Ada yang Putra dari Mojopait Yang bernama Lembu Peteng Lembu Ada mas Makamnya Makam Lembu Peteng Saat ini Berada di Kecamatan Tawangherjo Agak ke utara Kurang lebih 2 kilo Kalau diukur sekarang Jadi Siapa Lembu Peteng Lembu Peteng Yang mana Itu Nanti Nantinya Dalam cerita ini Akan menjadi Suami Nawangseh Itu Nantinya Saya lanjut dulu Untuk kisah ini Setelah Dia punya Anak Kecil Masih Nah Jadi Penasaran Seorang Joko Tarop Kenapa Padi Sebanyak itu Sedangkan Kita ini Masak Padi Masak itu Kok Tidak pernah Kalau Berkurang Nah Gitu Gitu Sumpah Tidak boleh Tanya Karena Perjanjian Dari awal Berhubung Tidak boleh Tanya Oleh Joko Tarop Dia itu Saat Masak Dia itu Si Nawanglan Meninggalkan Masakan Dibuka Mas Ternyata Mas Yang disitu Hanya Satu Bici Padi Satu Bici Padi Yang Dikupas Jadi Beras Dimasak Tutup Namun Dengan Kesaktian Karena Marifat Dari Nawanglan Karena Seorang Bedadari Padi Yang Dikupas Satu Dan Dimasak Itu Cukup Untuk Dimakan Sekeluarga Maka Dari Itu Padi Yang Banyak Tersimpan Tidak Bisa Habis Karena Itu tadi Kehebatan Atau Biasanya Satu Bici Tapi Kalau kita Satu Kilo Itu Cukup Dikupas Satu Jadi Semua Orang Makan Bisa Makan Sampai Kencang Benar Setelah Dibuka Mas Oleh Joko Tarop Tahu Awanglan Mas Kok Jeningan Buka Itu Kalau Sekarang Saya Sudah Kehilangan Kemampuan Saya Dan Mulai Hari Ini Saya Masak Dan Saya Akan Nutuh Numbuk Seperti Lumerah Orang Kampung Sekilo Sekilo Dua Kilo Tidak Bisa Lagi Menggunakan Kebiasa Kesaktian Pemberian Atau Bawaan Seorang Mawanglan Masak Cukup Satu Bisi Tadi Nah Di Saat Bayinya Itu Masih Menyusu Mas Sambil Nutuh Nutuh Dan Berlama Bulan Berganti Bulan Berganti Akhirnya Padi Itu Habis Ya Karena Udah Tidak Punya Kemampuan Tadi Nah Di Saat Padi Tinggal Sedikit Ternyata Di Dalam Tumbukan Padi Itu Ada Selenggang Yang Dia Tidak Pangling Ternyata Selendang Selendangnya Nawangulan Akhirnya Diambil Lalu Si Joko Tarup Menemuinya Dan Mengakui Kalau Saat Kamu Mandi Memang Saya Yang Ambil Karena Saya Saking Sinta Sama Nawangulan Dan Nawangulan Berniat Pamit Ke Kayangan Oleh Joko Tarup Dia Jaka Tarup Melarang Janganlah Kamu pulang Kasianilah Anakmu Nawang Si Yang Masih Kecil Ini Jangan Saya Mentinggalkan Akhirnya Atas Kekecewaan Dan Sayangnya Sama Anak Bayi Yang Bernama Nawang Si Tadi Nawang Tetap Meninggalkan Tarup Dan Saking Sayangnya Pada Anaknya Yang Bernama Nawang Si Sesekali Jika Loh Kangen Panggillah Saya Ketika Bulat Tanpa Terhalang Mendunggung Dipanggillah Sebut Namanya Dari Jauh Maka Dia Akan Turun Menyusui Nawang Si Disusui Setelah Tidur Kembali Ke Kayangan Jokotara Pun Tidak Diperbolehkan Menemui Secara Langsung Hanya Hanya Melihat Dari Dari Kejauhan Bukan Terlalu Jauh Tapi Tidak Saling Persentuhan Lagi Nah Saya Sampaikan Tadi Itu Berjalan Sampai Nawang Si Dewasa Dan Nawang Si Direngkuh Atau Dibina Oleh Orang Tuanya Jokotara Dan Setelah Dewasa Saya Sampaikan Tadi Menjadi Istri Lembu Petang Meladari Lagu Bro Jaya Mojolahit Setelah Jadi Suami Istri Nawang Si Dengan Si Lembu Petang Punya Anak Namanya Ngetas Pendowo Saat Ini Nama Ngetas Pendowo Itu Berada Di Sebelah Utara Kurang Lebih Satu Kilo Dari Jantung Kota Purwodan Purwodan Digerup Itu Nama Ada Desa Ngetas Pendowo Itu Anaknya Yang Jadi Sesepuh Di Ngetas Pendowo Identik Disebut Dengan Kiyangg Ngetas Pendowo Lampu Petang Sampai Tadi Saryanya Itu Berada Di Kecamatan Ngandru Tawa Nganjo Dari Getas Pendowo Kurang Lebih 3 Kilometer Demikian Tadi Mas Ya Jakarta Tarup Karena Itu Suatu Kisah Legenda Kebenarnya Tentu Sangatlah Sia-sia Kalau kita Mencari Bukti Fakta Yang Benar-benar 100% Itu Benar Namanya Masa Yang Sudah Terlalu Lampau Maka Dari Itu Saya Sampaikan Ke Pemirsa Di Tengah Berada Itulah Versi Saya Kisah Tentang Jakarta Tarup Sangat Melegenda Dan Yang Pernah Ada Manusia Yang Mempunyai Istri Seorang Bidadari Yang Bernama Nawangulan Dan Mempunyai Anak Nawangseh Dan Jadi Menantu Browijoyo Jadi Suami Lemuketeng Sampai Sekarang Pun Makamnya Anda Di Wilayah Nawangherjo Kesamatan Nawangherjo Kabupaten Gurudukan Jalan Tengah Ya Kurang Lebihnya Mungkin Teman-teman Pemirsa Ya Dimanapun Anda Beradaan Lampak Delas Budaya Nusantara Kami Sampaikan Silahkan Untuk Kalau Mungkin Mau Besar Di Makam Kekeng Tarup Tepat Tepat Di Desa Tarup Cukup Dekat Dari Jalan Bayah Terima Kasih Tepat 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 Adanya Adanya Kisah Tentang Berbagainya Banyak Versi Jangan Dianggap Ada yang Salah Atau Ada yang Paling Benar Kita Ambilah Pelajarannya Yang Emang Perlu Kita Pelajari Dan Ambilkan Ibarat Kata Jalan Itu Menyesatkan yang mungkin yang disampaikan Bopo tadi bagi anda yang ingin bersiarah atau apa bisa mendatangi tempat-tempat yang sudah Bopo Sutrisno tadi sebutkan selain ini ya Bopo kayak tempat gitu kan sekarang bisa disebutkan napa tilas religi kan gitu ya jadi untuk selain kita bukti kalau kita datang soan lah ibaratnya untuk napa tilas kalau disitu ada bukti dari situlah adanya suatu kisah atau yang sekarang bisa disebut sejarah jadi terima kasih banyak Bopo atas kesempatannya kali ini tentang pembahasan kisah Jakarta Ruk yang melegenda dari zaman saya kecil sampai sebesar ini selalu apa ya selalu enggak enggak pernah hilang kata-kata Jakarta Ruk sekali menerima kata Jakarta Ruk pasti disitu ada apa ya seolah bidadari Jakarta Ruk bidadari ya mungkin adanya sejarah ini enggak dilupakan oleh seluruh bangsa nusantara yang ada di Indonesia makasih banyak Bopo selamat lahayu buat pemirsa untuk menantang lupa terus saksikan video-video kita di episode-episode selanjutnya kalau pengen ada unek-unek atau usulan jangan lupa komen di link bawah biar keinginan pemirsa kalau kita bisa membawakan akan senantiasa kita bawakan berjumpa lagi di episode selanjutnya salam rahayu selamat menikmati selamat menikmati